Ya kita awali berita hari ini dari Batubara. Pemirsa seorang ibu mengalami kritis setelah tergilas ban gandeng yang terlepas dari sebuah truk bermuatan kayu yang mengalami patah as roda saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara kemarin. Peristiwa terjadi saat truk tengah melintas di Jalinsum, kecamatan Air Putih, datang dari arah kisaran menuju ke arah Medan. Persisnya di kilometer 100 sampai 101, Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Indra Sakti, kecamatan Air Putih. Truk diduga membawa barang kayu yang melebihi kapasitas, secara tiba-tiba mengalami kecelakaan patah pada bagian AS roda. Secara bersamaan roda gandeng bagian belakang truk terlepas, lalu meluncur ke arah seberang jalan dan masuk ke dalam sebuah warung bakso yang berada di tepi badan jalan. Akibatnya seorang ibu bernama Ani, warga desasi Pare-Pare, kecamatan Air Putih, Batubara, yang berada di warung bakso tersebut terlindas ban gandeng belakang truk dan mengalami luka serius di bagian kepalanya. Dibantu oleh warga, korban lalu dilarikan ke klinik terdekat guna mendapatkan pertolongan dari medis. Mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang kendaraan, petugas polisi lalu lintas berjaga-jaga di lokasi kejadian dan mengatur arus kendaraan yang datang dari dua arah berbeda. Dari Kabupaten Batubara, Dahris Matondang, AINUS melaporkan.